Apa kita untuk menetapkan kembali semakin terjaga? Kenapa? Tidak ada, kita akan lagi menata kemudian supaya jangan sampai ketika kita melangkah lagi, salah lagi. Ditolak lagi, diterima lagi peradilan ini yang kemudian perlu ditata kembali yang lebih baik. Sehingga nantinya ketika proses hukum dimulai lagi, kalaupun ada peradilan, kemungkinan peradilannya ditolak. Itulah yang kita harapkan dan kita pikirkan. Agar kita tidak melangkah tanpa satu ketentuan hukum yang pas. Jadi KPK memilih hati-hati untuk kembali? Kita harus hati-hati karena berbicara hukum berbicara hak asasi manusia. Jadi kita juga harus menghormati siapapun dia. Karena asas praduga tak bersalah itu juga dijamin dalam hukum acara pilihan. Jadi Bapak membantah bahwa ada keseligaan? Bukan masalah membantah-membantah ini. Saya tidak mengatakan membantah, tidak membantah. Saya kan tidak pernah membantah. Tapi saya mengatakan seperti itulah. Jadi Bapak kemasalahan yang setuju dilanjut ya? Masalah berbicara hukum ini bukan masalah berbicara setuju atau tidak setuju. Apakah suatu perbuatan memang ada unsur yang dipenuhi dalam suatu undang-undang? Bukan masalah setuju atau tidak setuju. Kalau setuju atau tidak setuju, kita rapat aja di DPR setuju. Tapi kan kronologi juga pernah diungkap. Sudah jelas itu perbuatan tidak hanya di kronologi yang juga boleh KPK. Gini, makanya kita saya katakan tadi, yang namanya pra-peradilan bersifat administratif. Perbuatan tidak menghapus suatu perbuatan. Nah ini kita akan pelajari lagi, sehingga nantinya kita tidak salah dalam menerapkan hukum ini ke depan. Sehingga kalau nanti ada pra-peradilan, pra-peradilan itu kita harapkan dapat ditolak. Jadi kita menetak administrasi yang baik. Jadi seperti itu. Artinya bukan karena ada intervensi dari Wabes Polori apa? Tidak ada intervensi dari Wabes Polori. Tidak ada. Selama ini saya tahu tidak ada intervensi. Dari manapun saya tidak pernah mendengar adanya intervensi. Yang jelas, pra-peradilannya diterima. Iya kan? Kalau pra-peradilannya diterima, itu kan bersifat administratif saja. Ada kek... Jangan lupa. Dari manapun saya. Jangan lupa.